Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak sekutu barat agar segera memasok senjata yang dijanjikan Disakan ini disampaikan mengingat Rusia terus meluncurkan serangan ke Ukraina Permintaan tersebut dilontarkan Kepala Negara Ukraina dalam Konferensi Keamanan Budih Jerman Ia memperingatkan penundaan pasokan senjata ke Ukraina dapat menguntungkan Rusia Zelensky menandaskan tidak ada alternatif lain selain sekutu barat mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina Ia ingin menggagalkan ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menguasai sebagian besar wilayah Ukraina Ukraina saat ini juga mengharapkan jet tempur Padahal barat selama ini mengirimkan banyak amunisi ke Ukraina Belum lagi perjanjian terkait tank-tank barat yang akan dipasok ke Ukraina Dalam konferensi itu, seruan Zelensky didukung oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz Kanselir Jerman juga mendesak sekutu barat yang memiliki tank tempur Leopard 2 Untuk segera mengirimkannya ke Ukraina Ia menggarisbawahi kondisi pasokan Ukraina yang kekurangan senjata Karena pasokan yang terhenti Scholz menerangkan dirinya akan berkampanye secara intensif bagi sekutu barat Hal ini untuk mengatasi masalah pasokan senjata ke Ukraina Seruan Scholz menandakan pembalikan posisi Setelah ia mendapatkan tekanan selama berbulan-bulan Dari sekutu untuk menyetujui pengiriman tank buatan Jerman itu Namun pejabat Jerman sejak itu mengindikasikan rasa kecewa Karena negara lain tidak menawarkan lebih banyak senjata Jerman masih menunggu beberapa mitra Eropa Untuk menindaklanjuti janji mereka sendiri Scholz juga menjanjikan bantuan lain yang dapat meringankan Maksud kami pasukan Ukraina di pertempuran Termasuk melatih tentara Ukraina dan membantu logistik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!